Baik, kita lanjutkan kembali. Kita masih membahas an. Tadi di video sebelumnya, saya telah membahas tentang bahwa an ini bisa menempel di verb dan di adjective. Now, the question is, apakah semua adjective, apakah semua verb bisa ditempel di an? Untuk lebih saunya, kita harus ngetesnya. Apakah kata swim ini verb? Yes, ini adalah verb. Kemudian, dance. Ion. Ini semua adalah verb. Apakah semua ini bisa ditempel di an? Swim. Bisakah menjadi an swim? Ternyata tidak bisa. Apakah dance? Bisa kita ubah menjadi undance? Sama, ternyata tidak bisa. Sekarang, apakah ion? Bisa kita ubah menjadi anion? Tidak bisa. Kenapa seperti itu? Jadi syaratnya, syarat bukan syarat. Syaratnya, verb ditempel di an, dikasih verbnya itu adalah verb yang transitif. Jadi sekali lagi, an bisa menempel di verb, tapi syaratnya, verbnya harus transitif atau memiliki objek. Ya kan harus bisa reverse action. Swim. Gimana reverse actionnya? Mundur gitu renangnya. Dance. Gimana reverse action dari dance? Tidak ada. Ion. Jika Anda menguap, kenyu anionit? Tidak bisa. Gimana? Disodot lagi uapnya. Anion. Disodot lagi, tidak bisa. Jadi, si an ini bisa nempel di verb, syaratnya jika si verbnya ini transitif. Apakah semua transitif verbs bisa ditempel di an? Kita coba explode, misal. Bisakah unexplode? Kalau di kamus ini ada, mungkin. Oh, tidak ada ya. Tidak mungkin ya. Unexplode. Ini tidak bisa unexplode seperti ini. Tapi kenapa ini Microsoft pun tidak menggaris merah ya? Kita tidak tahu. Explode ini transitif. Ya, transitif. Memiliki objek. Memiliki. Misal, if you explode the rock, the rock is exploded. Jika Anda meledakan batu, batunya meledak. Tapi apakah bisa Anda membatalkan? Can you unexplode the exploded rock? Tentu saja. Tidak bisa. Sesuatu yang sudah diledakan, tidak bisa dibatalkan ledakannya. Maksudnya, bagaimana membalikannya? Kalau tadi kan ada lock mengunci, unlock membuka kunci. Explode. Bagaimana membatalkannya? Bagaimana mereverse actionnya? Bagaimana membatalkan eksplosinya? Bagaimana membatalkan eksplosinya? Bagaimana membatalkan eksplosinya? Jadi, gitu. Tadi kalau syaratnya itu transitif. Tetapi si transitifnya ini harus bisa di-reverse actionnya. Artinya, kan di dalam verb itu ada action. Nah, itu jangan permanent actionnya. Si result dari actionnya itu jangan permanent. If you explode the rock, can you unexplode it? Tentu saja tidak bisa. Contoh kata lain adalah break, misal. If you break a pencil, can you unbreak it? Tentu saja tidak bisa. Jika Anda membatalkan pencil, can you unbreak it? No, you cannot. Anda tidak bisa membatalkan. Bagaimana mau di-lab, unbreak it. Spill, misal. If you spill the water, can you un-spill it? Tentu saja. Yang sudah tumpah tidak bisa Anda un-spill. Kenapa? Resultnya ini permanent. Result dari verbnya ini permanent. Maksudnya permanent bagaimana? Tentu saja tidak bisa diulangi. Sesuatu yang Anda eksplode, cannot be unexploded. Sesuatu yang pernah Anda ledakan, tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Sesuatu yang Anda broke, you cannot unbreak it. Jika Anda spill the water, you cannot un-spill it. Jadi begitu. Saratnya tadi, un-spill it if verb jika verbnya itu transitif. Atau melalui ke objek. Dan kalaupun transitif, itu result dari pekerjaan si verbnya itu, jangan yang permanent. Artinya bisa dibalikan ke kondisi semula. Tapi semua ini adalah sebuah kecenderungan. Jadi yang saya omongkan dari awal, misal dari Nes, kemudian An, aturan-aturan ini adalah bukan aturan yang pasti, ini bahasa itu tidak seperti matematik, ini hanya kecenderungan. Tentu saja selalu ada pengecualian-pengecualian. Misal dalam lagu kan ada itu, Unbreak my heart. Apalagi liriknya, ya itulah lagu itu. Unbreak my heart. Aku ada lirik yang mengatakan seperti itu. Oke, gitu ya. Jadi itu kecenderungannya. Atau secara logika, bahwa an ini nempel di verb yang transitif, tetapi si transitif pun, si result dari sebuah pekerjaan verbnya itu tidak permanent. Apakah semua adjektif bisa ditempel di an? Kita tes. Tadi kalau ada happy menjadi unhappy. Kita lihat sad. Bisakah menjadi unsaid? No. Ugly. Bisakah menjadi unugly? Saya rasa juga enggak bisa. Kenapa ya seperti ini? Oh, ternyata. An juga bisa nempel di adjektif. Kecenderungannya ada syaratnya juga. Apa syaratnya? Si adjektifnya harus berkonotasi positif. Karena an memiliki makna negatif, tadi an nempel di adjektif itu makna nat, maka si adjektifnya harus yang berkonotasi positif. Sad itu kan konotasinya negatif. Ugly juga konotasinya negatif. Ditempeli an yang bermakna negatif juga jadi poslet. Itu juga bisa ya. Jadi kecenderungannya an ini nempel di adjektif, tapi harus yang berkonotasi positif. Kalau konotasi dari adjektifnya itu negatif, maka an tidak mau. Cenderungan ya. Sekali lagi saya bilang kecenderungan, bukan aturan pasti. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada nih selfish. Ini adjektif. Tapi bisa. Unselfish. Selfish ini kan konotasinya negatif, egois. Tapi bisa ditempeli an. Jadi unselfish. Sekali lagi itu hanya kecenderungan-kecenderungan. Jadi tetap saja dalam hal ini, yang paling benar adalah mengandalkan intuisi Anda. Jadi you don't have to memorize this all. Anda nggak harus menghapal semua ini. You just have to rely on your intuition. How do you get that kind of intuition in English? Read it out. Jadi Anda harus banyak membaca supaya dapat intuisi seperti itu. Oke. Jadi kira-kira seperti itu. Pembahasan tentang an. An ini kita coba balik lagi. Nempelnya di verb dan adjektif. Kemudian tidak mengubah kelas kata. Baik verb atau adjektif yang ditempel di an. Kelas katanya tetap berubah. Kalau verb tetap menjadi verb. Kalau adjektif tetap menjadi adjektif. Kemudian kalau nempel di verb maknanya reverse action. Kalau nempel di adjektif maknanya not X. Di mana X itu adalah base-nya. Kemudian syaratnya atau kecenderungannya. Si an ini bisa nempel di verb jika verbnya itu transitif. Dan kalaupun transitif juga tidak memiliki result yang permanen. Si tindakan dari verbnya itu kan verb itu mengandung action ya. Pekerjaan gitu. Nah hasil dari pekerjaannya itu tidak permanen. Artinya bisa dikembalikan ke seperti semula. Unt explode maknanya nggak bisa karena resultnya permanen. Kemudian nempel di adjektif. Juga kecenderungannya adjektifnya harus yang berkonotasi positif. Jika adjektifnya berkonotasi negatif. Seperti sad, ugly, maka biasanya nggak mau. Tapi tetap itu adalah kecenderungan. Karena ada contoh yang lain. Seperti selfish. Yang bermakna egois, negatif. Tapi ternyata bisa dikembalikan. So, bottom line. Yang paling benar tetap harus mengandalkan. Intuisi bisa nggak sih ini menyebabkan di kata ini. Bisa nggak sih ini menyebabkan di kata ini. Jadi semua yang saya terangkan di sini. Ini adalah kenderungan ke kenderungan saja. Saya lanjutkan dengan suffix eyes. Suffix eyes ini biasanya nempel di apa? Kita lihat apakah bisa nempel di verb, noun, adjektif. Suffix eyes ini bisa nempel di kata. Caramel itu noun ya? Caramel. Oh, gini ya. Kita verb dulu lah. Bisa nempel di verb. Misal kick. Nggak mau ternyata menjadi kick eyes. Nggak ada ya. Walk, walk eyes. Nggak bisa. Run, run eyes. Nggak bisa. Jadi, ini kenderungannya nggak nempel di verb. Kita coba di noun. Caramel. Jadi, caramelize. Oh, bisa. Idle. Idealize. Bisa. Oke. Oke. Adjektif, misal ideal. Jadi, idealize. Apa lagi ya? Final. Ini menjadi finalize. Oke. Ternyata bisa. Oke. Ice ini bisa nempel di noun atau adjektif. Oke. Kita lihat tingkahnya. Ini mengubah noun nggak? Oh, ternyata caramel itu noun. Setelah ditempeli ice menjadi verb. Idle itu noun. Setelah ditempeli ice menjadi verb. All right. Ideal itu adjective. Idealize menjadi verb. Final itu adjective. Finalize juga verb. So, it can be concluded. So, that ice turns noun. Nouns and adjectives into verbs. Jadi, si ice ini mengubah nouns dan adjectives menjadi verb. Itu polanya ya. Sekali lagi. Ice ini mengubah nouns atau adjectives menjadi verb. Bagaimana secara meaning? Meaning-nya, jika base-nya itu X. Sekali lagi. Jika base itunya X. To turn something. Maknanya, to turn something or even someone into X. Maksudnya gimana? If you caramelize sugar, you turn it into caramel. Atau bahasa Indonesia-nya adalah me-kan. Me-X-an. Jika Anda, if you caramelize sugar, you make it caramel. Atau you turn it into caramel. Atau me-X-kan. Menjadikan caramel. Meng-Karamel-kan. If you idolize someone, you make him an idol. If you idolize Arya Noah, for example, you make him an idol. Anda menjadikannya sebagai idola. Meng-idolakan. Meng-Karamel-kan. Nah, seperti itu kira-kira maknanya. Apakah di adjectives juga sama? Idealize if you make, if you idolize something, you make it ideal. Sama, meng-idealkan. If you finalize the drop, you make it final. Jika Anda memfinalisasi drop-nya, Anda menjadikannya final. Akhir. Memfinalkan. Sama ya. To turn something into X. Atau to make X. Lebih gampangnya. To make something. Or someone X. Seperti itu. Atau dalam bahasa Indonesia lebih gampangnya. Me-X-kan. Meng-Karamel-kan. Meng-idolakan. Nah, seperti itu. What about this? Hospital. Kalau Anda tambah ice menjadi hospitalized. Hospital itu noun. Tambah ice menjadi hospitalized. Menjadi verb. Apakah maknanya sama? To make X. Mekan. Iya sih kalau dalam bahasa Indonesia. Merumah sakitkan. Tapi tidak menjadikan artinya. Kalau dalam hal ini. Tapi to put someone into X. To admit someone into X. Tidak menjadikan. Kalau ini. Masa. If you hospitalize your grandma, you make it hospital. Anda mengubah nenek Anda menjadi rumah sakit. Ya bisa. Tapi Anda memasukkan nenek Anda ke rumah sakit. Oke. Itu ya. Jadi maknanya bisa to turn something into X. Atau to make something or someone X. Atau to put someone into X. Dalam kasus hospitalized ini. Alright. Ada yang identical dengan ice. Yaitu suffix if I. Ini sangat identical dengan. Dengan apa. Dengan. Sorry. If I ini identical banget dengan ice. Karena. Saya bilang identical. Karena sama-sama. Nempel di noun dan adjective. If I ini gak bisa ya. Nempel di verb. Seperti kick. Jadi kickify. Itu gak bisa ya. Runify. Apalagi swim. Swimify. Gak bisa. Tapi kalau nempel di noun. Ini bisa. Contohnya seperti. Pure. Itu adjective ya kalau pure. Adjective. Oke yang adjective. Seperti pure. Jadi. Purify. Nah bisa kan. Tapi yang contoh di noun. Itu seperti class. Jadi classify. Sorry. Class. Jadi classify. Mami. Menjadi. Mami. Oke. Pure. Purify. Beauty. Beauty. Menjadi. Purify. Diverse. Menjadi. Diverse. Diverse. Menjadi. Diverse. Juga sama dari adjective. Anda lihat polanya. Saya bilang identical karena dari noun ini juga menjadi verb. Sama. Dari mummy ini noun mummify juga sama menjadi verb. Dari pure adjective menjadi purify ini juga sama menjadi verb. Pure ini adjective. Pure ini noun ya. Ini masuknya ke sini berarti. Nah, theory. Jadi purify. Seperti ini. Diverse adjective menjadi verb juga sama. So, if I sama seperti ice. Ini juga turn nouns and adjectives into verbs. Ini identical banget. Mengubah nouns dan adjectives menjadi verb. Secara pola. Bagaimana secara makna? If you mummify a corp, you make it. Atau you turn it into a mummy. Jadi sama maknanya. Membuat mummy. Jika Anda memumihkan mayat, maka Anda membuatnya menjadi mummy. Menjadi mummy. If you purify water, you make it pure. If you diversify animals, you make it diverse. Nah, gitu ya. If you classify a student, you put them into classes. Sama berarti maknanya. Ini kan bisa to make atau to turn something into X. Juga ada makna yang sama seperti hospital. Classify. Ini maknanya yang to put something or someone into X. Nah, yang classify pun maknanya sama dengan ini. To put something or someone into X. If you classify students, you put them into different classes. Ada kelas A, kelas B, kelas C, dan so on. Jadi maknanya sama. Tingkahnya juga sama. Nempelnya juga sama. Di adjective dan di verb. Kok sama semua ya? Harusnya ada yang beda. Tentu saja ada yang beda antara if I dan ice ini. Tentu saja ada beda. Kalau Anda lihat, ice ini cenderungnya nempel di base yang gimana ya? Caramel. Itu berapa syllable? Tiga. Caramel. Idol. Dua ya kalau idol. Oke. Final. Dua. Ideal. Dua. Kalau ini caramel, tiga. Idol, dua. Idol, ideal. Dua. Final juga dua. Jadi ice ini nempel di kata yang polysyllabic words. Atau polysyllabic base. Nempel di base yang memiliki syllable itu apa? Bahasa kita. Suku kata. Suku kata. Jadi caramel itu ada tiga suku kata. Caramel. Tiga suku kata. Three syllables. Idol. Dua suku kata. Idol. Ideal. Ideal. Dua. Syllabal. Final. Final. Dua syllable. Tapi kalau kita lihat. Class. Class. Ini satu suku kata. Classify. Class. Pure. Satu suku kata. Itu Pak Mami. Oh iya. Mami dua suku kata. Mami. Oke. Jadi saya bilang. Kita simpulkan dulu. Bahwa bedanya. Ice. Dengan. If I ini. Ice ini suka yang. Suka nempel di poly. Di lebih. Base. Kalau if I. Sukanya yang. Mono. Silebic. Maksudnya gimana? Jadi ice ini. Sukanya nempel di. Yang suku katanya. Banyak. Lebih dari. Satu. Kalau if I. Sukanya nempel di. Yang satu suku kata. Seperti. Class. Pure. Nah boleh nempel. Boleh if I nempel. Bukan boleh. Bisa if I. Nempel di yang. Poly. Selebic. Base. Yang memiliki dua suku kata. Atau lebih. Seperti. Mami. Beauty. Tapi dengan syarat. Akhiran dari. Base nya itu. Harus berakhiran huruf Y. Seperti ini. Mami. Beauty. Itu. Pak itu diverse. Oh iya. Diverse juga. Dua suku kata. Diverse. Ini boleh. Tapi dengan syarat. Harus. Di. Di. Silebic yang berakhir. Diverse. Ini stressnya di akhir. Jadi mau gitu nempel si if I. Jadi satu kali lagi. Saya simpulkan dulu. Ice ini sukanya nempel di polysilebic base. If I sukanya nempel di monosilebic base. If I bisa nempel di polysilebic base. Jika berakhiran Y. Seperti ini. Atau. Yang dua suku kata tersebut. Itu di stress di suku kata yang terakhir. Diverse. Tapi kalau. Diverse. Kalau diverse. Itu. Harusnya ice. Tapi karena stressnya diverse. Di suku kata yang terakhir. Maka diversify. Gak diversize. Seperti itu. Ini adalah video part kedua. Saya akan berhenti dulu di sini. Nanti saya lanjutkan di part yang ketiga.